Baik anak, Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita masih berjumpa lagi di kaitan pembelajaran kimia Insya Allah kita akan melanjutkan materi tetap di bab yang kedua yaitu di struktur atom Setelah di pertemuan pertama, bab ini kita membahas masalah simbol atom Di dalamnya kita mengenal ada lambang unsur, ada nomor masa, ada nomor atom Kita juga bisa menentukan jumlah proton, neutron, elektron, ada isotope, isobar, isoton, dan isoelektron Saatnya lah sekarang kita masuk di isop selanjutnya yaitu masalah konfigurasi elektron Nah apa konfigurasi elektron, bagaimana aturannya, hari ini kita gejalkan secara menyeluruh gitu ya Kita masuk ke materinya Minggu lalu anak-anak kan sudah bahas ini, konsep ini Kita mengenal ini, nomor masanya berapa? Masih ingat? Sebelas mister Nomor tersambah, nomor masa? Dua tiga Dua tiga mister Nomor atomnya? Sebelas 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 Yang jadi pertanyaan anak-anak Kita sudah tahu posisi proton dan neutron Yaitu di inti atom Tapi bagaimana dengan elektron itu yang katanya ada di luar atom Kemudian bagaimana susunannya? Dia punya sebelas elektron Terus elektron satu ada di mana? Ketiga di mana? Seles di mana? Itu yang kita gejalkan hari ini Proses untuk mendistribusikan suatu elektron ke dalam kulit atom Nanti atom itu punya kulit Dikenal sebagai konfigurasi elektron Nah Mengapa harus ada konfigurasi elektron? Itu sebenarnya dasarnya dari sini anak-anak Dari Perkembangan model atom Karena untuk konfigurasi itu muncul Saat model atom yang keempat Saat model atom yang pertama itu diam ada Nah Atom itu pertama kali digemukan secara internasional Oleh Dalton Nama orang ini ya Model atom Dalton Gambarnya seperti ini model atomnya Yaitu Atom adalah bagian terkecil dari suatu unsur Yang tidak dapat dibagi lagi Katanya begitu Digambarkan sebagai Bola pecel Jadi kayak bola Yang di dalamnya tidak ada rongga sedikitpun Itu adalah model atom yang diajukan oleh Dalton Teorinya Dalton ada empat anak-anak Teori yang pertama ini sudah hukur Tetapi teori 2, 3, 4 sampai sekarang masih berlaku Apa aja Atom-atom sukses jenis mempunyai sifat yang sama Meliputi volume, bentuk, dan masanya Berarti Kayak kemarin ya Kalau ada unsur Semua atomnya mempunyai sifat yang sama Dan begitu Terus ini Dalam reaksi kimia terjadi penggabungan atau pemisahan atom Jadi kalau ada satu atom berinteraksi dengan atom yang lain Bisa membentuk senyawa Akibat adanya reaksi kimia Nah ini Ini diperkuat oleh ini Atom dapat bergabung dengan atom lain Untuk membentuk suatu molekul dengan angka perbandingan bulat dan cerana Itu maksudnya senyawa Dia bisa membentuk senyawa Nah intinya apa di model atom Dalton ini Yaitu hanya digambar ini Yaitu atom digambarkan sebagai bola pecah Teori atom Dalton ini bertahan lama Lebih dari 100 tahun Baru Ada percobaan yang menggugurkan teori atom Dalton Percobaannya apa Yaitu percobaan sinar katoda Karena pada saat ada eksperimen tentang sinar katoda ini Atom itu ternyata ada muatannya Tidak lagi netral seperti yang dibicarakan oleh Dalton Karena percobaan sinar katoda itu Menemukan partikel subatom yang disebut sebagai elektron Jadi ini yang menggugurkan teori atom Dalton itu Ditemukannya elektron Kemudian Thomson mengajukan model atomnya Apa yang diajukan oleh Thomson Yaitu atom itu sebagai bola bermuatan positif Yang didalamnya tersebar elektron secara merata Agar atom tetap bermuatan netral Ibaratnya gini loh ya Kita punya jambu biji Dikupas kulitnya dibuang Itu kan ketemu biji-bijinya gitu anak-anak ya Nah daging Daging jambunya Jambu biji itu disebut sebagai partikel bermuatan positifnya Sementara jambu bijinya atau bijinya itu digunakan sebagai elektron Dan itu tersebar baik di permukaannya maupun di bagian dalam atom Sehingga model atomnya Thomson yang digamakan seperti ini anak-anak Yang orange itu bermuatan positif Yang bulat-bulat ini adalah elektron yang bermuatan negatif Begitu ya Adanya model atom baru ini Model atom Dalton yang menyatakan atom tidak dapat dibagi-bagi itu guguran anak-anak Karena di dalam atom sekarang ditemukan elektron Begitu Akibat penemuan ini Ilmu kimia berkembang Terutama di bagian atomik ini Dan teori Thomson tidak bertahan lama Tidak lebih dari 10 tahun Dia gugur Sehingga muncul teori atom yang ketiga Teorinya siapa? Yaitu teori atomnya Rutherford Mengapa kok gugur? Itu karena adanya percobaan baru Ini ada percobaan baru Setelah ada percobaan yang ini Ini namanya percobaan sinar katoda Apa maksudnya sinar katoda itu? Ada listrik kan anak ya? Ada listrik bertegangan tinggi Ini kutub negatifnya Dikinan sebagai katoda Kutub positifnya disuruh sebagai anoda Kalau ini dihubungkan listriknya Ternyata ada sinar yang bergerak ke sini Bergerak lurus ke sini Nah, kalau di sini belum ada medan listrik Sinar yang berwarna ungu ini lurus anak-anak geraknya Jadi tidak belok kemana-mana gitu ya Namun Saat didekatkan oleh muatan listrik yang lain Sinarnya jadi belok Dan beloknya itu menuju kutub positif Artinya sinar yang dari katoda ini bermuatan negatif Karena dibelokkan oleh medan listrik bermuatan positif Asalnya dari katoda Dikenal sebagai katoda Dan ini bermuatan negatif Yang kemudian dikenal sebagai elektron Itu percobaan sinar katoda Dan ini ada percobaan baru Dikenal sebagai percobaan hamburan sinar alpha A beam of alpha particles Jadi percobaannya menggunakan sinar bermuatan positif sekarang Yang ditembak apa? Ada lempengan emas Ternyata jika sinar katoda ditembakkan ke lempengan emas Itu sinarnya ada beberapa kemungkinan anak-anak Belok ke sana Kalau terus berarti seperti ini Kalau balik berarti seperti ini Nah kemungkinan apa yang menyebabkan sinar itu bisa belok dan bisa balik? Ada ide Ternyata di dalam atom itu Ada suatu inti yang bermuatan positif Jadi munculnya inti atom Dikenalnya inti atom itu Saat sudah belajar masalah model atom Rutherford sebelum ini belum ada Inti atom itu bermuatan positif Makanya kalau kena sinar alpha yang bermuatan positif Sinarnya dipantulkan atau dibelokkan Kalau enggak kena inti atom bagaimana? Kalau enggak kena inti atom berarti sinarnya terus Karena melewati awan elektron itu Dan yang terus itu jumlahnya lebih banyak daripada yang dibelokkan dan dipantulkan Makanya kesimpulannya atom itu ternyata Paling banyak memiliki ruang-ruang kosong Teori yang kelima ini Hanya sebagian kecil yang terkumpul di inti Hanya sebagian kecil yang terkumpul di inti Yang di dalamnya terdiri dari proton dan neutron itu Proton bermuatan positif Sehingga bisa memantulkan sinar alpha Akibatnya model atom Rutherford sekarang berubah Jadi ini anak-anak gambarnya Ini adalah inti atom Yang isinya proton dan neutron Kemudian di luarnya ada elektron yang bergerak Dengan lintasan tertentu Seperti apa? Seperti planet mengelilingi mata hari Matanya model atom ini dikenal sebagai model tata surian Karena prinsipnya sama persis Inti atom, proton dan neutron itu dianggap sebagai matahari Sedangkan elektron itu adalah Planet-planetnya Begitu Nah setelah muncul teori ini Anda didebat banyak orang ternyata Karena waktu itu ilmu yang berkembangkan fisika Orang fisika ngomong begini Kalau elektron itu bergerak mengelilingi inti Padahal elektron adalah suatu partikel Apakah enggak kehabisan energi dia? Kok dia tidak jatuh ke dalam inti atomnya? Kok dia tetap eksis sebagai atom, sebagai elektron? Nah itu enggak bisa dijawab oleh Rutherford ini Sehingga model atom Rutherfordnya itu gugur Diganti dengan model atom yang baru Yaitu model atom menurut Bohr Bohr ini enggak ada percobaan sama sekali Dia hanya memperbaiki teori gurunya Rutherford itu gurunya Bohr Apa yang diperbaiki? Diperbaiki cuma gini ternyata Kalau ada inti atom, ada elektron Ternyata elektron itu bergerak Melalui orbit-orbit tertentu Di titik stasioner Fasor itu apa anak-anak? Tidak ditarik oleh inti Seperti itu loh ya Satelit telekom dan sebagainya Itu kan mengorbit bumi ya anak-anak Mengapa mereka enggak jatuh ke bumi? Karena ditempatkannya satelit itu Lepas dari gravitasi bumi Jadi gravitasi bumi sudah tidak mampu menarik Partikel itu lagi Tidak mampu menarik satelit itu lagi Itu sama kayak di atom Jadi elektron itu bergeraknya Adalah di titik-titik seperti itu Yang disebut sebagai titik stasi ioner Kemudian dia punya orbit Orbit itu adalah daerah mengorbitnya Daerah keberadaannya Seperti ini Terus ada kulit Ini ada kulit pertama Ini ada kulit kedua Ini kulit ketiga sebetulnya Ini ada inti atomnya Kemudian setiap kulit Juga ada elektron yang menempati jumlahnya Tertentu anak-anak Nanti kita bahas ya Berapa di kulit pertama Berapa di kulit kedua Berapa di kulit ketiga Nah Terus apakah elektron bisa berpindah? Mungkin dari kulit satu Kulit dua atau kulit tiga Ternyata bisa anak-anak Inilah yang menyebabkan Terjadinya Warna-warna itu yang kita kenal Saat elektron itu berpindah Dari kulit dalam ke kulit luar Dia menyerap energi Namun Saat dia pindah dari kulit luar ke kulit dalam Dia melepas energi Nah energi yang dilepas itu anak-anak Berupa spektrum warna Sesuai dengan panjang gelombangnya Makanya kita mengenal ada warna merah Dan sebagainya itu Akibat perbedaan atau perpindahan elektron-elektron Di dalam suatu atom Begitu ya Luar biasa Apa ya Penjelasannya Nah Saat elektron berpindah Dari kulit dalam ke kulit luar Itu disebut sebagai Proses eksitasi Eksitasi Disini kita tulis ya Itu adalah proses eksitasi Atau Proses keluarnya Elektron dari kulit dalam ke kulit luar Ini bertahan lama Model atom ini Sangat lama ini Karena dianggap Teori yang paling Sempurna pada saat itu Dia bisa menjelaskan stabilan atom Karena elektron bergerak Pada titik-titik eksitasi Eonea Baru Saat ada kimia kuantum Nah ini yang paling baru ya Sudah kimia kuantum Ada orang-orang aneh ini Ada Louis de Broglie Ada Wolfgang Pauli Ada Erwin Schrodinger Dan Heisenberg Itu ternyata Menyelidiki atom Berbeda dengan yang dikembangkan oleh Burr Ada perbedaannya Elektron itu gak pasti Katanya ditemukannya Gak bisa ditemukannya Dalam kulit-kulit tertentu Kayak begitu Namun disebut hanya sebagai Kemungkinan aja Atau disebut sebagai Probabilitas Jadi elektron itu anak-anak Saat mengelilingi inti Tidak bisa dipastikan Dia ada di mana Tapi hanya kemungkinannya saja Disebut sebagai Ketak tentuan Heisenberg Atau Probabilitasnya Heisenberg Nah dari situ Muncul teori baru Ini di Broglie yang ngomong Elektron itu bertindak Sebagai partikel Dan gelombang Mengapa partikel Dia punya masa Kenapa kok gelombang Dia bergerak aja Elektron itu sulit diatur Anak-anak Dia gak bisa diatur Gerak Semaunya dia Kecepatannya Kecepatannya juga Sangat luar biasa Makanya kalau kita Anak yang super aktif Yang seliti atur Dan geraknya gak Taruhan Itu kita imankan Sebagai elektron Gak mau diem Boleh disebut Kayak begitu Nah makanya Ada teori baru Penggambarannya Harus berbeda Tidak lagi Seperti yang digambarkan Berini Model atom itu Karena elektron bergeraknya Bebas Gak arus Dijual kulit-kulit Seperti ini Terus gimana gambarnya Semacam ini Yang warna Orange gelap Orange gelap ini Itu adalah Titik-titik Kemungkinan Ditemukannya elektron Terus disini Ada Jedah putih Berarti Di daerah ini Itu sering sekali Ditemukan elektron Disini jarang Yang putih ini Jarang ditemukan Terus disini Sering ditemukan lagi Lah daerah Sering-sering Ini inti Ini adalah kulit yang pertama Ini di kulit yang kedua Sebutnya Sehingga Model atomnya Digambarkan Seperti ini Ini dikenal Sebagai awan elektron Awan elektron itu Sama dengan kulit Ini awan elektron pertama Atau kulit pertama Ini awan elektron kedua Atau kulit kedua Ini adalah Model atom yang Dipakai Ini saat ini Begitu ya Jadi sampai sekarang Elektron itu Tidak bisa ditemukan Secara pasti Hanya kemungkinannya Saja Lah terus bagaimana Susunannya Susunannya Itu Ada di kulit-kulit ini Terus bagaimana Susunannya Disebutkan Dijelaskan di dalam Konfigurasi elektron Nah Ada aturan Tentang konfigurasi elektron itu Bahwa tiap kulit elektron Hanya dapat ditempati oleh Dua N kuadrat elektron Maksudnya apa? N ini kulit Jadi kalau kulit pertama Elektron yang menempati adalah Dua kali satu kuadrat Isinya adalah Dua Kalau kulitnya dua Berarti dua Kali dua kuadrat Dua kuadrat adalah Empat Dikali dua Ketemunya Delapan Jadi di kulit kedua Itu maksimum ada Delapan elektron Kulit pertama Maksimum dua elektron Kalau kulit ketiga Berarti dua Kali tiga kuadrat Delapan belas elektron Kulit keempat Tiga puluh dua elektron Kulit kelima Ada lima puluh elektron Nah Untuk sebutannya Kita boleh menggunakan Kulit satu Dua Tiga Empat Lima Atau disebut sebagai kulit KLMNO Mengapa kok enggak kulitnya Dari A nyebutnya Kok harus dari K Ini terserayah menemukan dulu Karena dia menemukan pertama Bebas memberi istilah Tidak dari A Tapi dari K Itu enggak Tapi yang harus kita kuasai Adalah disini Bahwa Di kulit pertama Maksimumnya dua elektron Di kulit kedua Ada delapan elektron Yang disini Ini masih Bukan materi intinya Ini masih pengantarnya Nah Intinya itu disini Nah Ternyata Untuk membuat konfigurasi elektron Itu ada tiga aturan Yang harus kita kuasai Nah Yang pertama Ada aturan Aufbau Sama orang ya Ada Larangan Pauli Pauli juga nama orang Ada Kaida Han Han ini juga nama orang Ini Orang-orang Yang bergerak Di bidang fisika Dan kimia kuatum Jadi yang menemukan Model atau model Untuk orang-orang ini Nah Apa masing-masing aturan Yang pertama dulu Ini ya Ini adalah aturannya Aufbau Ternyata Di dalam atom Selain ada kulit Anak-anak Juga dikenal sebagai Subkulit Subkulit itu disebut Sebagai Orbital Ada kulit Ada subkulit Nah kemudian Proses pengisian elektron Ini baru kimianya ya Ini kita harus Bentar-bentar fokus Pengisian elektron Di dalam orbital itu Dimulai dari Tingkat energi Paling rendah Hingga ke tingkat Yang paling Tinggi Urutannya Seperti ini Ini kulit pertama Kulit kedua Kulit ketiga Hingga kulit ketujuh Ternyata Di kulit satu Hanya satu Subkulit aja Yaitu Subkulit S Nggak punya subkulit lagi Di kulit kedua Ada S dan P Di kulit ketiga Ada S Ada P Ada D Kulit keempat Ada S Ada P Ada D Ada S Dan seterusnya Hingga mencapai Kulit ke tujuh Maksimum kulit tujuh Kulit ke delapan Itu enggak ada Nah terus bagaimana Pengisiannya Ini adalah Tingkat energi Paling rendah Semakin kesini Energinya Makin tinggi Makanya pengisiannya Mengikuti ini Satu S Kalau sudah penuh Dua S Kalau sudah penuh Dua P Tiga S Tiga P Dan seterusnya Ini adalah Ditempati oleh Enam elektron Maka pangkatnya Enam Subkulit D Itu sepuluh Elektron Kalau F Itu empat belas Elektron Lah apa Masing-masing SPDF itu Ini disebut Sebagai Subkulit Yang merupakan Hasil Fungsi Matematika Jadi ini dari Grafik-grafik itu Anak-anak Jadi ini enggak Nganggu Hasil eksperimen Lah bentuknya Seperti apa Bentuknya Seperti ini S itu Bentuknya Bulat Kalau P Itu seperti ini Kayak balon Dua balon Dipegang Ujungnya Disatukan Digambar Di sumbu Kartesius Ada yang X Ada Y Ada Z Ada yang positif Ada yang negatif Ada yang positif Ada yang negatif Bentuknya Ada tiga kemungkinan Ini sejajar sumbu X Ini sejajar sumbu Y Ini sejajar sumbu Z Dapatnya dari mana? Dari ini Dari rumus Krodinger Rumusnya kayak gini Yang didapatkan Sehingga dapat Gambar-gambar Kayak begini Jadi enggak ngambut Kita enggak usah ngurus ini ya Ngurusnya kalau sudah S2 Nanti baru kita ngurus ini Untuk D ada gini Ada lima gambar Sepulitnya Kalau S Ada tujuh gambar Begitu Makanya Untuk bagian awal itu Anak-anak harus paham betul Terkait dengan Diagram dunia Proses pengisiannya ya Terutama ya Satu S Dua S Yang sebagainya Ini dikenal sebagai Aturan Aufbau Yang kedua Ada larangan Pauli Larangan Pauli ke apa Tidak ada dua buah elektron Yang memiliki Bilangan kuantum yang sama Jadi kita bilang kuantum Kita bahas minggu depan Enggak sekarang Maksudnya gimana Kalau di subkulit S Isinya dua elektron Itu penggambarannya begini Satu menghadap ke atas Satu menghadap ke bawah Tidak boleh digambar Menghadap ke atas semua Atau menghadap Bawah semua Itu gak boleh Itu larangannya Pauli Nah ini kita detailkan Saat ini depan Elektron itu bergeraknya Dua macam Searah jarum jam Ada yang berlawanan Dengan jarum jam Di dalam satu orbital Itu netral Harus berlawanan Anak Begitu ya Satu atas Satu ke bawah Terus ini Ada aturan Han Atau kaidahan Elektron yang berada Dalam suatu orbital Akan mengempati Orbit yang kosong Dengan arah rotasi sejajar Jadi kalau menisikan elektron Anak-anak Itu Misalkan ada tiga kotak Dipasang Menghadap ke atas semua Kalau sudah Pernah menghadap ke atas Baru dipasangkan Menghadap ke bawah Nah bagaimana proses Pengisian ini Kita bahas minggu depan Saat sudah Mengenal bilangan Quantum Karena hari ini Targetnya masih Di konfigurasi elektron Begitu ya Ini yang kita bahas Minggu depan Nah inti hari ini Adalah Belajar Bagaimana Membuat konfigurasi Elektron Ini contohnya Diagramnya Sebagai Kerpean ini Kita kerpek dari sini Contoh pertama ini Ada unsur hidrogen Berapa elektronnya Satu Kalau dia punya satu elektron Bagaimana menuliskan konfigurasinya Kita mulainya dari sini Berarti satu S Satu Nulisnya gitu Satu S Satu Karena isinya adalah Satu elektron Satu ini menunjukkan Kulit keberapa S ini menunjukkan Subkulit apa Satu ini menunjukkan Banyaknya elektron Seterana ya Yang ini ya Kita ngambil contoh yang kedua Ini Berapa elektronnya Dua Bagaimana Nulisnya begini Satu S Dua Ikut ini ya Satu S Dia punya dua elektron Diisi dua Ada pertanyaan sampai ini dulu Maaf Ya Saya masih bingung Satu di Depannya Huruf S itu Untuk apa Saya masih bingung Satu ini menunjukkan 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 kulit Jadi Kalau dia punya Atom Mikrotin elektronnya satu Dia hanya punya Satu kulit Satu kulit itu Kulit pertama Ditunjukkan dengan Angka satu Kulit keberapa Gitu ya Menunjukkannya ya Helium juga sama Karena elektronnya Cuma dua Berarti dia punya Satu kulit saja Ada di Sepulit S Makanya satu S Dua Begitu Nah kita lanjut dulu ya Biar nanti bisa paham Selanjutnya ada Litium Berapa elektronnya Kira-kira bagaimana Konfigurasinya Satu S Dua S Satu S Pangkat tiga Dua Apa satu S Tiga Dua S Pangkat tiga S Proses pengisiannya Harus tetap dari sini Berarti begini Satu S Dua Sampai disini Sudah berapa elektron digunakan Dua 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 Berapa elektron Tiga Sisanya itu Berarti masuk di Kulit berikutnya Begitu Makanya ini Dua S Sisa Satu Wah gitu ya Mas Tau Bakar langsung paham Kalau contohnya masih satu Dua belum paham Kalau sudah banyak Paham Lanjutnya Be Berapa elektronnya Kira-kira gimana Konfigurasinya Satu S Pangkat dua Dua S Pangkat dua Dua S Pangkat dua Gampang ya Ya Oke Lanjut Kalau Boron Boron itu nomornya lima Ini helium Titium Berylium Boron Kalau tonnya lima Kira-kira gimana Konfigurasinya Satu S Pangkat dua Dua S Pangkat dua Dua S Pangkat dua S Pangkat satu Terus Terus Dua S Pangkat satu Paham ya Bisa ya Karena lima Ini maksudnya Dua Ini dua Ini dua Sisa satu Larinya ke sini Begitu Paham ya Cara ngisinya ya Paham mister Sekarang karbon Isi elektronnya enam Gimana konfigurasinya Satu S Pangkat dua Dua P Pangkat dua Begitu ya Ini Oh ilang Di sini isinya dua Di sini dua Di sini dua Jumlahnya kan sudah enam Lebih tambah lagi sekarang Kalau tujuh Satu S Pangkat dua Dua S Pangkat dua Dua P Pangkat tiga Gampang Kalau ini Tinggal nambah ya Di mana Di P-nya aja ya Di P-nya Jadi P pangkat empat Kalau tak tambah lagi Sembilan P pangkat lima P pangkat lima P pangkat lima Kalau neon Sepuluh P pangkat dua Satu S pangkat dua Dua S pangkat Iya Tampahnya ya Kalau tak tambah Sebelas Satu S pangkat dua Dua S pangkat dua Dua P pangkat lima Tujuh Enam Iya Terus Dua P pangkat tujuh Dua P pangkat enam Terus satu pangkat Satu Eh pangkat satu Nah jadinya begini Kenapa aku gak boleh pangkat tujuh Ayo kenapa gak boleh pangkat tujuh Karena batas kulitnya hanya enam Betul sekali Mbak Luar biasa S tadi isinya dua P tadi maksimumnya enam D maksimumnya sepuluh F empat belas Itu ketentuannya ya Kalau enam boleh Kurang dari enam boleh Tapi lebih dari enam Gak boleh Untuk P begitu Cara pengisian Lanjut Ini Satu S pangkat dua Dua S pangkat dua Dua P pangkat enam Tiga S pangkat dua Gampang ya Mudah Ini nomornya sampai dua belas Sekarang Coba tambahin Lebih tinggi Yuk dua puluh Ya apa kan figurasinya Cek kapok ini Ini dua Ini dua Ini enam Terus Ini isinya berapa Dua Di sini ya Enam Sudah berapa itu Sampai disini berapa elektron Nisan Masih kurang ya Ternyata gini Anak-anak Satu S dua Di sini Dua Dua Enam Ini sepuluh Dua belas Delapan belas Lah sisanya dua Larinya ke sini Habis tiga P ke Empat S Isinya adalah Dua Begitu Bisa ya Gampang kok Caranya sama persis Kalau ada 26 besi Kalau ada 26 besi Habis 4 S Dua Kemana larinya 3D 3D Luar biasa D-nya isinya berapa Kira-kira Kira-kira Paham anak-anak Cara menuliskannya Yang penting Ikuti alur ini Kalau anak-anak Ikuti alur ini Pasti benar Gak akan tersesat Pasti benar Karena Proses pengisian Mengikuti aturan Aufbau ini Kalau nomor aturnya 100 gitu ya Ya sama prosesnya Ikuti aja Alur ini Sampai ketemu Di mana terakhir Bisa dipahami? Oke Alhamdulillah Keren anak-anak Luar biasa Oke Kalau sudah Ini khusus Ini konfigurasi khusus Ini Hati-hati ya Hanya berlaku Untuk apa? Untuk D Dan F Selain itu Tidak berlaku D itu Tidak boleh Diisi 4 Tidak boleh Diisi 9 Ingat-ingat ya D itu Tidak boleh Diisi 4 Tidak boleh Diisi 9 Kalau ketemu Konfigurasi Kayak begini Bagaimana? Diubah jadi ini Anak-anak D D nya dijadikan 5 S nya diambil 1 Nah ini loh ya Ini kan 2 sama 4 Yang 1 dipinjem 1 5 Begitu Ini juga Tidak boleh Menjadi Menjadi berapa? 1 10 Mengapa kok seperti ini? Itu berhubungan dengan hasil eksperimennya Ternyata yang konfigurasi kayak begini itu tidak ada Secara eksperimen tidak pernah ditemukan Yang ditemukan itu seperti ini Isinya adalah 1 dan 5 Disebut sebagai aturan setengah penuh Ini disebut sebagai aturan penuh Apa maksudnya? D itu penuhnya adalah 10 Setengahnya berarti 5 Ingat-ingat ya Hanya sekulit G dan F saja Nanti kita coba Waktu dilatihan soalnya Wes Untuk konfigurasi Apakah ada pertanyaan? Mister Saya mau Jadi untuk D itu Maksimal 10 Yes Baik Mister Terima kasih Ada lagi? Tidak Nah Anak-anak gak ada pertanyaan Tepat dengan tabel ini Ini kok pendek ya Konfigurasinya Kok gak ada 1S 2S dan sebagainya tadi Jadi kita masuk ke depan ya Sekarang Jadi biar anak-anak Menguasai dulu bagaimana cara konfigurasi Kenapa di depannya harus ada AR Kok gak mau Ini minggu depan anak-anak Nah yang penting Anak-anak paham ini tadi Cara pengisian Menggunakan diagram Aufbau ini Kemudian Paham D itu tidak boleh diisi 4 Tidak boleh diisi 9 Tapi menjadi 5 dan 10 Dengan cara meminjam 1 dari SI Paham ya? Oke Kalau paham Tak lanjut Waktu belajar kemarin Kita juga mengenal Ion anak-anak ya Ada Kation Ada anion Di konfigurasi Ini berlaku juga Ada konfigurasi elektron Pada kation Juga pada anion Ini dipakai Saat kita belajar Ikatan kimia Di bab selanjutnya nanti Nah Seperti apa konfigurasinya? Ini contohnya Natrium gimana kan Fibrasinya? 1S2 2S2 2P6 3S1 Begini ya Nah kemarin masih ingat Natrium itu Kalau membentuk Ion Muatannya berapa? Positif? Satu Artinya dia melepas elektron Nah sekarang anak-anak Dari 11 elektron ini Mana yang dilepas itu? Apakah di kulit pertama? Apakah di kulit kedua? Atau di kulit ketiga? Terakhir Yang terakhir luar biasa Jadi atom itu Kalau melepas elektron Pasti di kulit terakhir anak-anak Yang paling luar Mengapa begitu? Kita bahas nanti di bab selanjutnya ya Mengapanya? Yang penting kita harus tahu Yang dilepas yang terluar dulu Yang terluar dimana? 3S1 Karena dilepas satu Dan ini isinya adalah satu Berarti kita tulisnya begini Habiskan ini Karena dilepas satu Kalau habiskan anak-anak Ini boleh tidak ditulis Sehingga konfigurasinya Boleh ditulis kayak begini Boleh seperti ini Bisa dipahami ya Ini materinya agak dalam Contoh dua MG coba Nomornya 12 Konfigurasinya begini Kalau membentuk ion MG2+, Mana yang dilepas? 3S2 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 2S2 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 Atau gini ya Nulisnya Anak-anak ini luar biasa nih Keren-keren Langsung paham Oke Ada pertanyaan sampai disini dulu? Enggak Kalau kita lanjut ini Fe26 Konfigurasinya itu kan ya Panjang ya Berakhirnya di 4S2 3D 6 Sekarang Kalau dia melepas dua Elektron mana yang dilepas? 4S2 Di 4S2 Apa? Di Di 4S6 Soalnya paling terakhir Lebih luar mana 4S sama 3D sekarang? 4S Yang lebih luar 4S Anak-anak Kenapa? Ini kulit keempat Ini kulit ketiga Jadi yang dilepas dulu adalah Yang di kulit keempat ini Jadi konfigurasinya jadi begini Nah begitu Atau ini Yang dilepas selalu kulit yang paling luar Ternyata Besi itu anak-anak Tidak hanya melepas dua dia Bisa juga melepas tiga Ayo lepaskan tiga Mana elektron dilepas sekarang? Tiga D6 Kenapa? Tiga D6 Tiga D6 Kulit terluar dulu 4S dilepas dulu Dilepas berapa di 4S-nya? Dua Dua Masih kurang satu kan ya Belas satunya itu ngambil dari Tiga D6 Ya konfigurasinya jadi Begini Ini dilepas dua Ini dilepas satu Menjadi 4S-0 Tiga D Lima Atau oleh ditulis Jadinya begini Bisa dipahami ya Selalu kulit terluar Ada pertanyaan? Alhamdulillah enggak Gampang Gitu loh Ini ketemu Anak-anak Lanjut Sekarang yang anion Anion itu artinya apa? Menangkap elektron Contohnya ini F Konfigurasinya begini Kalau membentuk ion Jadinya begini Sekarang konfigurasinya kayak apa? F-min berarti menangkap berapa? Menangkap satu Dimasukkan kemana? Yang ditangkap itu? 2P pangkat 6 2P pangkat 5 Luar biasa Pinter Luar biasa Kalau ini Yang dua dimasukkan kemana? 2P pangkat 4 Jadi 2P pangkat Luar biasa Paham ya? Gitu cara membentuk ion Kalau dilepas Kulit terluarnya Kalau menangkap Ditaruh yang paling luar juga Berarti Prinsipnya Sama Kita lihat yang paling Luar Begitu Nah ini Contoh soal yang akan Keluar di tugas sana Gampang kok Suatu atom Memiliki konfigurasi elektron 1S2 2S2 2P6 3S2 3P6 4S3 Dan 3D6 Atom ini memiliki neutron Di inti sebanyak 32 Eh 32 Tentukan simbol atomnya Yang dapat informasi dari sini Apa aja Yang pertama Neutron ya Neutronnya ada berapa? 30 Kita dapatkan apa Jumlah 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 elektronnya Yang dikonfigurasi kan elektron Ada berapa elektronnya ini? 2 ditambah 2 Ditambah 6 26 Berarti kita dapatkan Elektronnya ada 26 Gitu ya Terus jumlah protonnya berapa? 30 Nah ini 30 ini apa tadi? Elektron Elektron Protonnya berapa? 26 Kenapakah 26? Ayo Karena Elektron sama dengan Elektron Biasa Elektron Jumlahnya sama dengan Proton Berarti protonnya Juga 26 Neutronnya dari sini 30 Terus kalau Protonnya dapat Neutronnya dapat Kita dapat apa Nomor Masa Nomor masanya berapa jadinya? 4 4 Oke 56 56 Ajak ketipu ya Penjumlah dari Proton dan Neutron Simbol atomnya ketemu Nomor masanya 56 Nomor atomnya adalah 26 Protonnya 26 Nomor masanya 56 Ini Kalau Limpiade keluar Kayak gini Bisa Kalau nanti Dilatihkan Kayak gini Bisa ya Insya Allah Bisa Memang Sengaja Di kurikulum ini Level Soalnya harus Lebih tinggi Mempersiapkan AKM Jadi harus membaca Informasi dulu Baru kita Dapatkan Konsep ini Lanjut Satu lagi Sekarang Katian Katian itu berarti Ion bermuatan apa? Negatif Positif Positif Saat Katian Konfigurasinya Seperti ini Memiliki Neutron Sebanyak 12 Memiliki Proton Sebanyak 12 Simbol Ionnya Seperti apa? Proton Berapa? 12 12 Jumlah elektron Berapa? 12 10 Kan masih 10 Gitu ya Itu 12 Kalau dia Sebelum melepas Masa saya begitu Kalau setelah melepas Dia punya 10 Sekarang jumlah Neutronnya Berapa? Ada informasi Di sini 12 Nomor masanya Apa? Proton Ditambahnya 24 Berarti simbolnya Kenapa kok 2 plus Ayo Karena melepas Karena melepas Harusnya dia punya Berapa elektronnya? Harusnya dia punya 12 Karena protonya kan 12 ya Kalau protonya 12 Elektronnya harus 12 Tapi ini punya berapa? 10 10 10 Harusnya 12 Yang ditulis cuma 10 Berarti dia melepas 2 Sampai Jampang ya? Jampang ya? Jerek ya? Sederhana kok Kayak begini Protonya 12 Dari informasi Jumlah proton Kita tahu elektron Kalau protonnya 12 Elektronnya Harus 12 Ternyata Di sini Di konfigurasi Cuma ada 10 Berarti yang 2 Dilepas Makanya membentuk Ion 12 Segitu Nah Sudah Selesai Apakah ada yang Ditanyakan? Nggak mister Ternyata 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 Ternyata